Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita masuk ke dalam alur ceritanya. Ucap Siyoyan, mendengar ini ekspresi iblis api tua langsung menjadi ganas. Matanya menatap Siyoyan seolah hendak meludahkan api. Huh, Siyoyan, jika kamu tidak menyerangku secara diam-diam, bagaimana mungkin aku bisa terluka olehmu? Sekarang ambil telapak tangan dariku, teriak iblis api tua. Tanpa menunggu perintah dari Tuan Aula ketiga, iblis api tua mengeluarkan teriakan yang meledak-ledak. Tubuhnya bergerak dan dia melemparkan telapak tangannya ke arah Siyoyan. Melihat ini wajah Siyoyan menunjukkan senyuman dingin. Tangannya tiba-tiba mengepal. Pada saat yang sama api surgawi di tubuhnya melonjak keluar dari permukaan tubuhnya dan menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat ini Siyoyan tampaknya telah benar-benar berubah menjadi manusia api yang penuh warna. Siyoyan perlahan mengangkat kepalanya. Sepasang mata cerah sedikit bersinar menatap iblis api tua dengan acu-ta'acu. Saat berikutnya sosoknya langsung menyerbu menuju iblis api tua. Kelombang api yang sangat besar menyampu langit dan menghalangi pandangan semua orang. Ekspresi Tuan Aula ketiga juga sedikit berubah. Di bawah kabut hitam, sepasang mata menyeramkan memancarkan sedikit cahaya hitam pekat. Siyoyan ini benar-benar berhasil meningkatkan kekuatannya ke tingkat dodi bintang 2 dalam waktu 2 bulan. Ini benar-benar menakjubkan. Dari kelihatannya, Siyoyan ini tidak bisa dibiarkan hidup. Kali ini aku harus membunuhnya. Ucap Tuan Aula ketiga. Kilatan haus darah melintas di matanya saat pemikiran ini terlintas di benaknya. Saat Tuan Aula ketiga hendak bergerak, ekspresinya berubah lagi. Dengan lambayan lengan jubahnya, energi hitam keluar lalu ledakan lain terdengar. Suara itu diiringi dengan teriak yang menyedihkan. Terlihat sosok iblis api tua muncul di bawah gelombang api. Hmm, dasar sampah tidak berguna. Ucap Tuan Aula ketiga, mendingus dingin tanpa menoleh. Segera matanya menjadi tajam dan gelombang api di depan Tuan Aula ketiga langsung terpisah. Gelombang api pecah. Memperlihatkan sosok sioyan. Sioyan berbalik dan menatap tatapan Tuan Aula ketiga. Pada titik di mana mata mereka bertemu, semburan cahaya menyala-nyala. Lalu tubuh sioyan tiba-tiba bergetar dan dia mundur tiga langkah. Tuan Aula ketiga tertawa dingin. Tubuhnya bergerak dan tinju menghantam sioyan. Angin dari pukulan itu bersiul. Ruang di sekitar Tuan Aula ketiga hancur karena dentuman keras. Memperlihatkan sepetak besar ruang kosong yang gelap bulita. Kemana pun Tuan Aula ketiga lewat, ruang itu berubah menjadi ruang hampa. Butuh beberapa saat sebelum perlahan pulih. Sekejap saja sudah cukup bagi sioyan untuk melakukan banyak hal. Namun saat ini sioyan merasa tidak berdaya. Wajah sioyan muram, jauh di bintang tujuh memang bukan seseorang yang bisa ia kalahkan dengan mudah. Kesenjangan antara keduanya masih terlalu besar. Ruang di sekelilingnya telah dikunci. Tidak mungkin dia mengelak. Sioyan melihat pukulan yang semakin dekat. Ekspresinya menjadi tegas. Dengan pikirannya, garis keturunan naga punik di tubuhnya terstimulasi. Sisik naga emas langsung menutupi seluruh tubuhnya. Tubuhnya bergetar. Dia menginjak udara dan langsung menyerang Tuan Aula ketiga. Terlapak musim semi kuning. Teriak sioyan. Doki dengan cepat mengembun dan menghadapi pukulan keras Tuan Aula ketiga. Suara ledakan terdengar. Gelombang energi liar dan ganas melanda dunia. Menghancurkan gelombang api yang belum padam sepenuhnya. Di langit, sosok Tuan Aula ketiga bagaikan seekor burung bangau yang berdiri di langit. Adapun sioyan, dia terlempar beberapa ratus kaki jauhnya oleh ledakan tersebut. Pada akhirnya dengan suara dentuman, dia secara paksa dimasukkan ke dalam gunung besar. Meski begitu, Tuan Aula ketiga yang berdiri tegak di udara masih sedikit mengernyik. Ekspresi keheranan melintas di matanya. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan suara rendah. Aku tidak pernah membayangkan bahwa tubuh fisik sioyan akan begitu menakutkan. Bahkan dengan 30 persen kekuatanku sebagai Dodi Bintang 7, aku masih tidak dapat melumpuhkan lengannya. Ini benar-benar mengerikan. Jika saja kekuatannya setara denganku, aku khawatir aku bahkan tidak memiliki kualifikasi menjadi lawannya. Ucap Tuan Aula ketiga. Namun segera setelah itu, mata Tuan Aula ketiga sekali lagi berubah menjadi sedingin es. Dia melihat ke arah gunung besar yang ditabrak sioyan. Tangannya sekali lagi mengepal. Segera setelah itu, sosoknya menghilang bersama kabut hitam yang menyelimuti sekujur tubuhnya. Di saat yang sama, hembusan angin dingin bertiup di langit. Angin dingin bertiup dan membentuk beberapa pusaran angin. Mereka menimbulkan desiran angin saat mereka berputar di sekitar kerumunan. Detik berikutnya, Tuan Aula ketiga yang awalnya bergegas menuju sioyan, tiba-tiba mengeluarkan rawungan marah. Sioyan, kamu benar-benar berani mempermainkanku. Hari ini aku pasti akan mengulit ibu hidup-hidup dan mencabut uratmu. Teriak Tuan Aula ketiga dengan wajah memerah. Saat dia berbalik, dia sangat marah hingga wajahnya berkedut tanpa henti. Aura dari tubuhnya tiba-tiba melonjak. Menyebabkan kabut hitam di sekelilingnya beriak seperti gelombang air. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa sioyan sebenarnya bisa menghilang secara diam-diam di depan matanya. Sebagai elit dodi bintang tujuh, hal ini menyebabkan dia yang telah lama berada di posisi tinggi pasti merasa terhina di dalam hatinya. Angin dingin bertiup lewat. Segera setelah itu sosok berjubah hitam muncul di langit. Dia menatap Tuan Aula ketiga dengan cibiran di wajahnya. Wajah Tuan Aula ketiga berkedut. Dia sepenuhnya memobilisasi doki di dalam tubuhnya. Sosoknya melintas dan muncul di hadapan sioyan dan melayangkan pukulan tanpa mengatakan omong kosong apapun. Melihat ini wajah sioyan dipenuhi keterkejutan. Dia bersandar sedikit dan merentangkan tangannya. Dengan suara angin bertiup di bawah kakinya, sosoknya melintas dan menghilang dari tempatnya berdiri. Sayangnya meski reaksi sioyan sudah sangat cepat, pukulan Tuan Aula ketiga masih meninggalkan bekas dangkal dadanya. Sosok sioyan melintas dan muncul seratus kaki jauhnya. Sioyan membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Segera setelah itu dia melihat dadanya. Ada bekas darah seukuran telapak tangan di sana. Kekuatan Dodi bintang tujuh memang tidak bisa diremehkan. Jika bukan karena reaksi cepatku, aku khawatir pukulan barusan sudah cukup untuk melukaiku secara serius dan membuatku kehilangan kemampuan untuk bertarung. Kuma mesyo ya? Saat dia berpikir dalam hatinya, dia merasakan hawa dingin merambat di bunggungnya. Eli Dodi bintang tujuh memang bukan seseorang yang bisa dia lawan. Dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun darinya. Hahaha, ada apa? Kamu tidak percaya diri lagi? Bukankah kamu masih memiliki skill do peringkat manusia? Atau kamu sudah menyadari kesenjangan di antara kita? Ucap tuan aula ketiga sambil mencibit. Sosok sioyan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Dia melirik ke arah tuan aula ketiga di kejauhan dan bertanya pada Guyao di dalam hatinya. Kutua, aku bisa mengerti mengapa kamu mengatakan bahwa aku memiliki teknik do kelas manusia. Kamu telah mengatakan di istana tulang tenang bahwa kekuatan reinkarnasi Buddha Mara telah mencapai tingkat teknik do kelas manusia. Namun apakah ini ada hubungannya dengan rasa takutmu terhadap tuan aula ketiga? Atau apakah kamu ingin aku mengandalkan teknik do kelas manusia untuk bertarung dengan do di bintang tujuh? Ucap sioyan. Guyao tersedak saat pertanyaan ini muncul di hati sioyan. Dia terbatuk beberapa kali sebelum perlahan berhenti. Sioyan sepertinya menyadari bahwa dia telah salah paham. Tetapi dia tidak melanjutkan pertanyaan. Ini karena dia tahu bahwa Guyao akan memberitahu jawabannya. Seperti yang diharapkan, Guyao akhirnya membuka mulutnya beberapa saat kemudian. Kamu nak, jika bukan karena lelaki tua ini ada di sini untuk mendengarmu mengucapkan kata-kata ini, aku khawatir bahkan orang sembarangan pun akan marah sampai asap keluar dari tujuh lubang mereka setelah mendengarmu. Kamu hanya mengucapkan kata-kata yang tak tertahankan. Ucap Guyao. Sioyan mengedipkan matanya. Sepertinya dia merasakan bahwa teknik do kelas manusia ini tidak biasa. Namun dia terus menatap tuan aula ketiga dengan ekspresi tenang. Sioyan menjadi santai ketika dia melihat tuan aula ketiga sedang menatapnya dengan ekspresi ragu. Meskipun teknik do kelas manusia adalah kelas terendah di antara teknik do kelas tian, pengembangan teknik do kelas manusia adalah yang paling beragam di antara teknik do kelas tian. Ada pun pengembangan teknik do kelas manusia, karena teknik do kelas manusia adalah yang paling mudah untuk dipraktikan, dan juga paling mudah dipahami di antara teknik do kelas tian. Ketika teknik do kelas manusia dipraktekan ke tingkat tinggi, akan ada gambaran ilusi dari orang yang menciptakannya. Hal ini akan memungkinkan praktisi untuk mengembalikannya dengan lebih mudah Karena sosok ilusi inilah, seorang praktisi dapat memiliki kesempatan untuk memahami kedalaman di dalamnya Dan meningkatkan fondasi teknik DOW Bahkan ada peluang untuk membuat teknik DOW kelas link Kekuatan teknik DOW kelas manusia secara alami sangat kuat Mari kita gunakan Anda sebagai contoh Jika kamu menggunakan teknik DOW kelas manusia untuk menghadapi master aula ketiga ini Kamu akan bisa melukainya secara serius dalam satu gerakan Kamu juga harus memahami bahwa teknik DOW kelas manusia tidak sederhana itu Terlebih lagi teknik DOW kelas manusia milikmu itu adalah Sesuatu yang kamu ciptakan sendiri Dari sudut pandang ini, kekuatannya seharusnya sedikit lebih kuat Jadi kamu bisa tenang dan pergi Ucap Gu Yau Kata-katanya sangat panjang Namun dari sudut pandang Xiaoyan dan Tuan Aula ketiga Hanya beberapa nafas yang berlalu Ketika Xiaoyan mendengar ini, hatinya sangat tergerak Dia menarik nafas dalam-dalam dan hendak melangkah maju untuk bertarung beberapa ronde lagi dengan Tuan Aula ketiga Namun ekspresinya berubah pada saat berikutnya Dia memegangi dadanya dengan tangannya dan batuk dengan keras beberapa kali Xiaoyan memuntahkan seteguk darah yang tersisa di mulutnya Dia merasakan aroma samar darah yang keluar dari hidungnya Hatinya tanpa sadar terasa agak pahit Kecepatan Tuan Aula ketiga ini jelas berada di atas kecepatannya Syarat pertama bagi Xiaoyan untuk menggunakan reinkarnasi Buddha Marah adalah Ia membutuhkan waktu yang cukup Namun dalam situasi saat ini Dapat dikatakan bahwa Xiaoyan tidak memiliki cukup waktu untuk menggunakan reinkarnasi Buddha Marah Meskipun Xiaoyan mendapatkan bantuan langkah pemusnahan langit Dia belum sepenuhnya menguasai langkah kepunahan langit Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya Kecepatannya paling tidak setara dengan Tuan Aula ketiga Dengan cara ini selain iblis api tua dan yang lainnya menonton dari samping Kemungkinan besar dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan reinkarnasi Buddha Marah Ketika Xiaoyan memikirkan hal ini dalam hatinya Alisnya terkatup rapat Kedua matanya menyapu sekelilingnya Mencari cara untuk melarikan diri Setelah merenung sejenak Xiaoyan mengambil keputusan Karena tidak ada cara lain untuk bertahan hidup Dia hanya bisa memaksakan diri untuk keluar Mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi dingin Tuan Aula ketiga mengangkat alisnya sedikit dan tertawa dingin Dia menyelangkan tangannya di depan dadanya Dan menatap Xiaoyan dengan mata penuh rasa jijik Tubuh Xiaoyan bergerak Angin puyuh terbentuk di bawah kakinya Saat dia menghilang secara diam-diam ke dalam kehampaan Tuan Aula ketiga tertawa dingin Kedua tangannya terkepal erat Tubuhnya bergerak dan muncul di suatu tempat tertentu dalam kehampaan Dia mengayunkan tingjunya yang besar Yang membawa kekuatan angin yang membara Dan dengan keras menghantam ruang di depannya Bang! 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 Suara teredam terdengar Tuan Aula ketiga sedikit mengernyik di balik topengnya Segera itu berubah menjadi dengusan dingin Tubuhnya bergerak dan sekali lagi berlari keluar dalam sekejap Pada saat ini ekspresi Xiaoyan sangat serius Dia sepenuhnya fokus menggunakan langkah pemusnah langit Untuk menghindar ke segala arah Dia tidak berani ceroboh sedikitpun Setiap kali Tuan Aula ketiga melintas Suara teredam akan terdengar di udara Terkadang juga disertai dengan dengusan teredam Namun tidak ada jejak orang tersebut Hal ini pun menyebabkan orang-orang di kota di bawah Mendecahkan lidah karena takjub Sesaat kemudian Di langit Sosok compang camping dengan darah di sudut mulut Dan memar di tubuhnya akhirnya berhenti Mulut Xiaoyan terengah-engah Kulit di sudut matanya bergetar Xiaoyan melirik pakaiannya yang compang camping Sebelum membuka mulutnya untuk melihat Tuan Aula ketiga Tawa dingin keluar dari mulutnya Dalam waktu singkat tadi Tuan Aula ketiga telah melontarkan total hampir 100 pukulan Namun hanya ada belasan luka memar di tubuh Xiaoyan Meski pakaiannya sedikit compang camping Luka di tubuh Xiaoyan jauh lebih sedikit Di sisi lain Xiaoyan juga menyadari bahwa dalam pengejaran yang begitu dekat Kendalinya terhadap langkah pemusnah langit menjadi semakin baik Ini memang kabar baik bagi Xiaoyan Ketika Tuan Aula ketiga melihat senyum mengejek Xiaoyan Kemarahan di hatinya melonjak Tinjunya sekali lagi terkepal erat saat mulutnya mengeluarkan suara ledakan Beberapa dari kalian serang bersama Hari ini aku pasti akan melumpuhkanmu Teriak Tuan Aula ketiga Ketika tujuh orang mendengar ini Dengan iblis api tua memimpin Tubuh mereka bergerak Saat sega di tangan mereka berubah Suara ledakan keras keluar dari mulut mereka Ketika menyerang Xiaoyan dengan keras Xiaoyan mengerut dan kening Namun dia tidak panik Gerakan kakinya berubah saat dia memutar pada sudut yang aneh Tubuhnya tiba-tiba bergerak Dan sekali lagi menghilang ke langit Pada saat ini Serangan tujuh orang telah tiba di depannya Sayangnya tubuh Xiaoyan sudah menghilang tanpa jejak Setelah melontarkan pukulan Tubuh Tuan Aula ketiga muncul seribu kaki Dari ketujuh orang itu Tapi yang menyambutnya adalah Seorang penguasa berkulit hitam yang tebal dan berat Pada saat ini Penguasa besar ini telah diledakan Dengan paksa ke dalam alur sedalam 3 inci Oleh pukulan liar Dan keras dari Tuan Aula ketiga Di sekitar alur juga terdapat beberapa retakan yang padat Melihat ini ekspresi istuan istana ketiga Tiba-tiba berubah Baru kemudian dia menyadari bahwa Xiaoyan Dan sedang mempermainkannya lagi Kemarahan muncul di hatinya Dia menyerang dengan telapak tangannya Dan mengirim penguasa hitam besar itu terbang Segera setelah itu dia menoleh untuk melihat ke belakang Tanpa ragu-ragu Tubuhnya bergetar hebat ketika dia terbang mundur Penguasa hitam besar itu terlempar Sejauh puluhan ribu kaki di bawah telapak tangan Tuan Aula ketiga Pada akhirnya benda itu menghantam tanah dengan keras Kekuatan yang dibawanya juga menciptakan lubang peslebar ribuan kaki di tanah Kabut kelabu muncul dan menutupi segelanya Di dasar lubang Di samping penguasa hitam Ruang itu bergoyang Dan sosok pria berpakaian hitam muncul Itu adalah Xiaoyan Yang dikejar oleh Tuan Aula ketiga Xiaoyan mengelurkan tangannya Dan mengeluarkan penguasa suan berat dari tanah Melihat cetakan tinju sedalam 3 inci di tubuh penguasa Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening Beberapa kemarahan muncul di hatinya Penguasa suan berat ini diberikan kepadanya oleh Yaulau Isinya banyak perasaan yang dimiliki Xiaoyan terhadap Yaulau Sekarang dia melihat penguasa suan berat dalam kondisi ini Xiaoyan tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya Untungnya Xiaoyan tidak membiarkan kemarahan ini menguasai kepadanya Sekarang penguasa suan berat hampir dilenyapkan Meskipun ada kemarahan di hatinya Yang terpenting adalah dalam menghadapi penjana besar Bagaimana menyelesaikan masalah saat ini adalah Hal yang paling harus diperhatikan oleh Xiaoyan Masalah penguasa suan berat bisa diselesaikan cepat atau lambat Namun jika dia tidak pergi sekarang Tidak akan ada peluang lagi Ketika Xiaoyan memikirkan hal ini di dalam hatinya Kelihatan dingin melintas di matanya Segera dia menyimpan penguasa suan berat ke dalam cincin penyimpanannya Tubuhnya berkelebat dan menghilang sekali lagi Setelah beberapa tarikan nafas Terdengar suara derasnya angin Segera sosok tuan aula ketiga muncul di dasar lubang Melihat tanda yang ditinggalkan oleh penguasa besar itu Setelah ditarik keluar Wajah tuan aula ketiga di balik topeng itu bergetar karena marah Dia mengeluarkan suara ledakan dan mengepung Xiaoyan lagi Di belakangnya ketujuh sosok itu juga mengejarnya tanpa daya Semua orang di kota kaget saat melihat sembilan sosok yang menghilang Dan muncul kembali dalam sekejap Biasanya mereka bahkan tidak berani memikirkan ahli yang tiada tarannya Tapi hari ini sembilan dari mereka muncul di depan mereka Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut Setelah sembilan orang itu benar-benar menghilang dari pandangan orang-orang di kota Semua orang mulai berdiskusi Kota yang tadinya sangat sepi Beberapa saat yang lalu menjadi bising sekali lagi Xiaoyan Kamu benar-benar berani mempermainkan master aula ini berkali-kali Master aula ini pasti akan menjatuhkanmu hari ini Dan kemudian membiarkanmu merasakan nasib yang lebih buruk daripada kematian Teriak tuan aula ketiga Pada saat ini Xiaoyan menggunakan langkah pemusnah langit dengan sekuat tenaga Untuk terbang ke arah kota liar kuno Sepuluh ribu kaki di belakang Xiaoyan Ada sekelompok kabut hitam berbentuk manusia yang mengejar dari dekat Di belakangnya tujuh sosok dengan warna yang sama juga mengejar mereka dengan kecepatan yang sangat cepat Terlebih lagi jarak antara keduanya juga menyusut dengan kecepatan yang sangat cepat Tidak lama kemudian Xiaoyan dicegat oleh tuan aula ketiga Melihat ini Xiaoyan merasa cemas Namun tidak ada yang bisa ia lakukan Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk terbang ke depan Melihat Xiaoyan meningkatkan kecepatannya lagi Tuan aula ketiga mendengus dingin Namun dia segera mengeluarkan suara ledakan lainnya Tubuhnya bergetar dan kecepatannya tiba-tiba meningkat ke level lain Dia mengibaskan tujuh orang yang mengejar di belakangnya Dan mencegat Xiaoyan di depannya Xiaoyan juga mengerukkan kening saat ini Dia merasa cemas di dalam hatinya Jika ini terus berlanjut Dia takut dia akan mendapat masalah hari ini Saat dia sedang berpikir di dalam hatinya Sosok hitam tiba-tiba muncul seribu kaki di depan Xiaoyan Orang ini adalah tuan aula ketiga Tuan aula ketiga berhenti Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya Saat dia melihat Xiaoyan Dia mengeluarkan suara ledakan dari mulutnya Xiaoyan Menurutmu kemana kamu akan lari? Hari ini kamu telah mempermainkanku berkali-kali Hari ini kamu harus kembali bersamaku Setelah masalahmu selesai Aku pasti akan menyiksamu sampai mati Teriak tuan aula ketiga Setelah beberapa nafas Tujuh orang lainnya juga menyusul Mereka mengumpung Xiaoyan satu demi satu Membiarkan Xiaoyan tidak ada yang cara untuk melarikan diri Kalian bertujuh Berikan padaku Gunakan keterampilan doumu yang paling kejam untuk mengalahkan Xiaoyan dengan kejam Aku ingin menghabiskan dokinya Dan merawatnya dengan baik Ucap tuan aula ketiga Memandang Xiaoyan sambil berulang kali memberi perintah dari mulutnya Nadanya sangat berat Dari sini orang bisa tahu betapa besarnya penghinaan yang dilakukan Xiaoyan padanya Meskipun masing-masing dari ketujuh orang tersebut memiliki pemikiran yang berbeda di dalam hati mereka Mereka tetap mengangkat tangan Banyak segel rumit yang dibentuk oleh beberapa dari mereka Di antara mereka Segel di tangan iblis api tua sangat berbeda Setelah segel terbentuk di tangan iblis api tua Ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi Gelombang riak seperti air menyebar Itu tambang sangat kuat Hati Xiaoyan juga sangat kusyuk dalam melihat ini Mata tuan aula ketiga mengeras Dia memandang iblis api tua dengan sedikit terkejut Tapi dia tidak mengatakan apa-apa Pada saat ini iblis api tua tiba-tiba menjadi fokus perhatian semua orang Keterampilan dao yang dibentuk tangannya adalah Keterampilan dao kelas manusia yang dia gunakan saat ini Yaitu telapak tangan pemakan jiwa dunia bawah yang misterius Meskipun Xiaoyan tidak dapat melihat ekspresi iblis api tua Karena penutup topeng saat skill ini digunakan Xiaoyan sangat jelas dalam hatinya Mengingat kekuatan iblis api tua Pasti akan sangat sulit baginya untuk menggunakan keterampilan dao kelas manusia ini Jika seseorang mengenggunya Kemungkinan besar dia akan terluka parah Xiaoyan bertindak segera setelah dia memikirkan hal ini Tubuhnya bergerak dan bergegas menuju iblis api tua Tuan Aula ketiga mendengus dingin saat melihat ini Dia terbang ke depan dan memblokir Xiaoyan Xiaoyan merentangkan tangan kanannya dan melemparkan telapak tangannya ke arah Tuan Aula ketiga Pada saat yang sama dia berteriak dengan eksplosif dari mulutnya Telapak musim semi kuning Teriak Xiaoyan Di saat yang sama segera di tangan kiri Xiaoyan berubah Sebelum telapak tangannya bertabrakan dengan Tuan Aula ketiga Xiaoyan sekali lagi membuka mulutnya Kemarahan ilahi musim semi kuning Teriak Xiaoyan Kini Tuan Aula ketiga bergetar ketika kemarahan ilahi musim semi kuning digunakan Segera dia menjadi lingkung sejenak Meski hanya sesaat itu sudah cukup untuk Xiaoyan Setelah mengirim Tuan Aula ketiga terbang dengan telapak tangannya Xiaoyan sekali lagi melemparkan telapak tangannya ke arah iblis sapi tua Jari musim semi kuning Teriak Xiaoyan Setelah serangkaian keterampilan dou Xiaoyan akhirnya muncul di depan iblis sapi tua Pada saat ini keterampilan dou di tangan iblis sapi tua akhirnya mencapai akhir Xiaoyan melemparkan telapak tangannya ke depan Saat mata merah iblis sapi tua hendak menyerang Xiaoyan Sebuah setelapak tangan menghantam telapak tangan iblis sapi tua Bang! Badai energi berwarna hitam melanda Tuan Aula ketiga dan yang lainnya terlempar sejauh puluhan ribu kaki karena badai energi ini Akhirnya mereka dengan keras menghantam tanah Membentuk lubang dalam selebar seribu kaki Bahkan iblis sapi tua sendiri tidak dapat melarikan diri Namun yang aneh adalah Sosok Xiaoyan tidak termasuk diantara orang-orang yang diterbangkan badai Badai energi hitam menyapu daratan dan menutupi separuh langit Menyebabkan seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap Delapan sosok manusia berkulit hitam Diempaskan oleh badai energi ini Semuanya terluka parah Tuan Aula ketiga memanjat dari runtuhan Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegung darah segar Wajahnya bergerak-gerak di balik topeng Dia menghirup dalam-dalam udara yang dipenuhi bau darah Tubuhnya bergerak lagi dan dia muncul di langit Tuan Aula ketiga mengamati sekelilingnya Yang bisa dilihatnya hanyalah awan debu Dia dengan kuat menahan gelombang rasa sakit yang keluar dari dadanya Melambaikan lengan bajunya yang compang-camping dengan keras dan awan debu pun terhempas Ketika awan debu menyebar Delapan lubang besar terungkat Sosok manusia berkulit hitam samar-samar terlihat di tujuh lubang besar Tuan Aula ketiga mengabaikannya Sebaliknya dia mengamati sekelilingnya lagi Alisnya di bawah topeng terjalin erat Bagaimana ini bisa terjadi? Dimana Syoyan? Dia yang paling dekat dengan iblis sapi tua saat itu Bahkan iblis sapi tua terluka parah Bagaimana dia bisa baik-baik saja? Jangan bilang kalau Syoyan langsung terbunuh oleh serangan itu Ucap Tuan Aula ketiga Keraguan tiba-tiba muncul di hatinya Namun dia juga agak tidak berdaya Dia tidak dapat menemukan tubuh Syoyan Dia juga tidak dapat mendeteksi aura Syoyan Karena itu Tuan Aula ketiga tidak tahu apakah Syoyan sudah mati atau masih hidup Apalagi dia sebenarnya mulai khawatir di dalam hatinya Syoyan sudah meninggal Tapi tubuhnya tidak ditemukan Hal ini menyulutkan Tuan Aula ketiga untuk melapor kepada pemimpin mereka Kemungkinan besar dia akan menderita ketika kembali Syoyan belum mati Namun Tuan Aula ketiga tidak mampu merasakan sedikitpun aura Syoyan Karena itu Syoyan tidak ditemukan Dan mayatnya tidak ditemukan Hal ini menyebabkan hatinya menjadi semakin khawatir Huh, itu semua salah iblis sapi tua Jika aku tidak dapat menemukan Syoyan Aku pasti akan menggunuhmu Ucap Tuan Aula ketiga sangat marah dan mulai menyalahkan iblis sapi tua Thank you guys Sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir Semoga hari kalian menyenangkan ya Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye bye